Halo guys, balik lagi di channel youtube aku ya sebelum melanjutkan video ini jangan lupa di klik tombol merahnya sebelah kanan dan hidupin loncengnya biar gak ketinggalan video-video aku berikutnya ya guys nah guys sebelum aku melanjutkan videonya, jangan lupa di like and comment oke video aku bulan, eh minggu yang kemarin itu tentang dokter gigi dan sekarang ini aku melanjutkan video aku yang kedua ini untuk cabut giginya ya guys nah di minggu yang kemarin kan gigi aku di ini ronsen ya karena belum biar tau gigimana yang bisa dicabut atau gak ya karena hari kemarin gigi aku bisa dicabut ya jadi hasil ronsennya bisa dicabut jadi boleh dicabut dan kalau gigi sudah aku dicabut itu dokter kasih ini surat pencabutan gigi ya pemberitahuan ya kita harus ngisi formulirnya dulu terangannya kalau udah dapet ini gigi baru bisa dicabut sebelum aku cabut gigi guys itu banyak sekali tanda tangannya ini ya ada berapa lembar ini satu dua tiga empat empat lembar guys empat lembar ini harus ditanda tanganin dan dokternya bisa dicabut gigi cabut gigi sakit gak sih bagi aku cabut gigi gak sakit ya karena gigi aku yang bawa ini agak rusak atau apa ya harus ngomongin kan harus dicabut kalau gak dicabut ya sakitnya parah ya nah cabut gigi cuma bentar aja semenit udah udah selesai ya dan efek ini juga dokter juga kasih obat juga ya ini obatnya ada dua ya terus ini ini keterangannya pemberitahuan kalau cabut gigi itu disini tertulis kalau cabut gigi itu akan ngeluarin darah terus apa namanya bisa bengkak juga itu peringatannya ya tapi alhamdulillah aku cabut gigi gak bengkak cuma ngeluarin darah semalam aja deh semalam ngeluarin darah karena aku minum obat ini ya ini obatnya setiap waktu sama 6 jam sekalian nah guys setelah cabut gigi itu aku gak bisa bicara selama 1 jam dan karena rasa apa ya bukan rasa sakit sih kayak bengkak-bengkak tapi gak bengkak ya karena obat biusnya mungkin ya setelah obat biusnya hilang baru ini obatnya terus berapa sih biaya cabut gigi disini di Taiwan ya aku akan kasih tau kasih tau struknya oke aku akan jelasin ya guys biaya biaya nya adalah 150 ya guys disini di video aku berikutnya membersihkan karang misalkan gigi itu 150 cabut gigi juga 150 karena disini aku menggunakan cian pauka jadi buat kalian yang punya cian pauka harus digunain karena tiap bulan kalian bayar dan sakit sedikit kalian juga harus periksa takutnya kenapa-napa karena cian pauka gak bisa dicairin ya guys jadi uang kalau sudah masuk sudah lah gitu nah ini aku menggunakan cian pauka ini banyak perinciannya ya guys jadi gak terlalu mahal gitu ya karena umur di bawah sini ini keterangannya ada ya di bawah 90 tahun itu harus apa ya masih bayar berapa persen ya kalau di bawah di atas 90 tahun cuman bayarnya dikit obat gak bayar apa ya obat apa gak bayar cuman treatment aja yang bayar itu kalau baku nah itu info dari aku ya guys jangan lupa ikutan terus video aku berikutnya dan biar gak ketinggal infonya bunyiin loncengnya guys adih na bay bye-bye